Kursi Manajemen Persibu Bojonegoro Umar yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Persibu menyebutkan MOU berisi beberapa perjanjian mengenai manajemen tim, diantaranya agar manajemen baru mengelola tim secara profesional, siap untuk membawa tim promosi ke Liga 2, tidak membawa Persibu ke ranah politik, tidak mengganti identitas Persibu dan tim tetap bermarkas di Bojonegoro. Umar sendiri mengaku telah menjalin komunikasi dengan ECO sejak Januari tahun ini. Terpilihnya ECO merupakan hasil akhir dari screening yang dilakukan oleh manajemen lama terhadap berbagai pihak swasta yang mengklaim siap mengelola Persibu. Kemudian ketika ada versi, tidak ada versi yang sudah kita komunikasi, kita ketemu ternyata tidak siap. Kemudian ada hal-hal yang mulai, sehingga ini tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sehingga sampai tidak ada waktu posisi bulan Januari, jadi bulan Januari tidak ada hasil ekon, dan bulan Januari sebelum ada rame-rame diperkaitan posisi Persibu, kita sudah melakukan komunikasi dengan Pak Seko setiap waktu. Jadi artinya, yang kita komunikasikan hasilkan kesempatan Pak Seko setiap waktu ini nantinya ini, itu juga tidak tiba-tiba listan. Tapi sudah setiap Januari, kita sudah berkaitan sama Mas Seko, kita sudah komunikasi di mana, dalam persiapan Persibu menuju Liga 3 Jatim, Eko mengklaim telah mengambil start lebih dulu. Sejauh ini, Eko telah berburu tujuh pemain senior dari berbagai klub. Selain itu, pria yang berpengalaman sebagai CEO Persi Kota Tangerang juga memanggil 18 pemain muda dari kota tersebut untuk screening. Kemudian Eko juga akan menyelenggarakan seleksi terbuka untuk putra daerah, sehingga menurut Eko, jenjang pengembangan pemain Bojonegoro tetap berlanjut. Bagaimana pola menyiapkan materi pemain-pemainnya. Kebetulan saya di PSSB membawahi Komite Sipak Bola. Ini semuanya kebetulan ini. Membawahi Komite Sipak Bola adalah ASPRO seluruh Indonesia. Dan buat Liga 1 dan Liga 2. Itu dimaksudnya kita berbeda. Tentunya dengan situasi seperti ini, jurusikat yang saya menangkap. Apa jurusikatnya? Saya minta PSI 1. Saya minta KM1 yang berburu tujuh. Sebenarnya ada tujuh pemain senior yang akan memilih PSI 2. Tentunya, saya kasih bocoran, saat ini sudah ada 18 pemain. Yang sudah saya panggil ke Tonton Tanganan. Tujuhnya pun tetap, sekerja ini. Saya mau hadirkan Tujuh Negoro yang sudah terseleksi dengan baik untuk memilih PSI 2. Di sana kita seleksi mungkin 15-16 pemain. Kemudian, di sini saya harus menarikkan juga pembinaan yang ada di Kabupaten Tujuh Negoro. Kami yang akan terseleksi terbuka nanti memberikan kesempatan kepada pengelakang-pengelakang adik-adik kita yang ikutkan berlatih sepak bola. Tentunya, mereka memberikan yang namanya kesempatan untuk, untuk apa? Untuk memainkan di Liga, yaitu Liga-Liga Zona Jati. Dalam hal ini membela PSI 2. Tentu tidak? Nah, ini tentunya apa? Mengubahkan pembinaan yang sudah dilakukan oleh ASKAL, oleh teman-teman PSI 3. Yang ada di Kabupaten Tujuh Negoro. Di luar aspek pembentukan tim, Eko juga menargetkan agar Pujuh Negoro dapat menjadi tuan rumah gelaran Liga 3 Jatim. Dari sisi finansial, Persibu akan didanai melalui usaha yang dimiliki oleh Eko selaku sponsor tim. Persibu ini sebenarnya sekomunikasi dengan Poma sudah lama. Nah, tinggal pasing-pasingnya belum kita terima. Kenapa? Memang kita juga harus pelajari aspeknya. Jangan sampai kita diserahkan, tapi kita nggak serius. Kenapa? Semua ada biaya. Kalau kita pegang klub, tentunya kita harus promosi. Nah, Persibu ini tim tua yang saya bilang terima. Kenapa saya terima salah satunya adalah, ini adalah kota kelahiran saya, Kabupaten Keluarga Bita. Nah, saya di KSSC, tentunya juga harus memberikan yang terbaik, Bersia Pak Wola, khususnya Bu Jindur. Kemudian, langkah-langkah sekarang awal, apa yang saya lakukan adalah, saya saat ini adalah pembentukan tim. Karena apa? Ini tanggal 1 Desember, itu Liga 3 Provinsi. Jatim sudah mulai. Nah, harapan saya tidak hanya ikut serta, tapi saya ingin menjadi tuan rumah. Nah, di tuan rumah tentunya, pemain komunikualitas harus kita panggil. Dari Medan, dari Bandung, dari mana, kita jadikan satu. Untuk menjadi perangkat tim yang kuat. Sehingga kita nanti tembus nasional, dan kita, tapi kita adalah enam besar. Sehingga kita bisa naik ke Liga 2 musim 2024. Tentunya harus semangat. Dan harus yakin. Memang waktunya cukup mepet, tapi ada hal singkat, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pemain. Nah, tidak hanya itu yang saya sampaikan tadi. Kita tidak lupakan, teman-teman, pinaan dari ASKAP, ya. Pinaan dari asli anak-anak jenik lorong. Saya akan lakukan dalam waktu mungkin 3 atau 4 hari untuk seleksi. Kita umumkan nanti di IG, kita umumkan seleksi umum, kita panggil anak-anak 2000, 2003, maksimal 2002. Kita panggil, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus, sehingga mereka bisa punya kesempatan untuk main di Liga 3, yaitu bersama bersama-sama jenik lorong. Selanjutnya ke depan, apakah sudah ada sponsor yang akan mendali bersifu? Kembali yang saya bilang tadi apa? Dari awal saya bilang, pengambilan keputusan yang kita agak lama, karena memang faktor pikiran saya adalah besar keluar uang lagi. Karena selain dari bersifu, saya punya keluar juga, ya tentunya. Nah, tapi, kalau kita bisa sponsor dalam waktu 1 bulan, sponsor mana yang mau? Benar nggak? Sponsor mana yang mau? Prosesnya bagaimana? Menurutkan sponsor, secepat itu. Ya, Pak Omar bisa tahu sendiri bagaimana cari sponsor, bukan yang kayak apa. Saya bakulnya bakar belit, tapi nggak usah berhati. Saya ada perusahaan, yang saya bisa ambil sana sini, dikit-dikit-dikit, untuk di Persibo, sehingga kita yakilah, tidak berdua kembali. Mohon belanya aja. Musim ini, Eko menargetkan Persibo dapat menembus putra nasional Liga 3 Indonesia. Kemudian di putaran nasional, Persibo ditargetkan finish di posisi 6 besar, agar merebut tiket promosi ke Liga 2 musim depan. Yuan Edo, Bojo Negoro Sniper Sniper Terima kasih.